Baru selesai berkencan dengan teman lelakinya sambil menggunakan sabu, EI, DI, dan DH pasangan sesama jenis ditangkap anggota Polsek Gandus Palembang ketika keluar dari salah satu salon di jalan PSI Lautan Keluarahan 36 Ilir. Menurut Kombespol Tomi Arya, Kapolresta Palembang mengatakan penangkapan berawal dari kecurigaan petugas yang melihat pelaku berjalan sempoyongan dan dilakukan penyelidikan dan pengledahan, diamankan senpi rakitan beserta 4 amunisi, 1 paket kecil sabu, dan alat hisapnya. Kandus dibimpin oleh Kapolresta dan Kanitka Skimia, ini penasaran kegiatan patroli, patroli malam hari di daerah Nanggebuntung. Ya tepatnya di jalan antara jalan di lorong jambu dengan lorong sidueng lautan. Di situ anggota melihat ada orang baru keluar dari masjid istifadah, keluar dari salon gepengnya di samping masjid istifadah itu. Kemudian langsung didatangkan oleh anggota, diperiksa, ternyata di kantongnya ya, di kantongnya ada ditemukan paket hemat sabu dengan... Menurut pengakuan EI, barang haram tersebut didapat oleh seseorang yang berada di dalam salon tersebut. Paket sabu hemat dibelinya dengan harga 50 ribu rupiah. Setelah memakai barang tersebut, ia berkencan dengan pasangan sesama jenis. Salon itu lah. Salon itu lah. Yang cowok kau itu yang mana? Gepeng apa? Jepri? Tidak. Ah, kau kan basah jalan kau itu, Jojo? Ah, kencing pak. Kecing, masa sampai ke dalam-dalam, ke bawah-bawah basahnya. Jojo, pak. Kok pacaran sama pacar kau itu, si Gepeng? Enggak, basahnya lengket atau cair. Gepeng itu rumah yang... Berarti tempat kau beli saham itu. Iya. Dapetah yang mana senti? Dapetah yang ini, Pak Gepeng itu salon. Pelaku dijerat pasal 114 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.